Assalamualaikum bunda ketemu lagi dengan saya wibutna channel kali ini saya akan memasak kikil cabai hijau bunda yang rasanya mantap kikil ini biarpun dimasak pagi dimakan siang apa sore dia tidak nempel bunda tidak jadi satu sama lain yuk kita lihat prosesnya jangan di skip ya bunda ini bahan-bahan ya bunda kikil sapi ini sengaja milih tidak yang putih ya bunda ini coklat bunda setengah kilo kikil sapi ini bumbunya bawang merah, bawang putih bawang bombay, cabai hijau cabai merah kalau mau pedas ini dikasih cabai rapit merah ya bunda ini yang digeprek laos, serai, jahe yang digeprek ya bunda daun salam ini ada timun satu buah timun ya bunda pertama-tama kita potong dulu bawang putihnya bawang merah bawang bombay bawang bombay botongnya sesuai selera ya bunda buah bombaynya udah kita sisihkan potong cabainya bunda diiris serong bunda kalau pengen pedas ya tambahkan cabai rawit bunda kalau gak pengen pedas ya pakai cabai beras sama cabai hijau aja cabai merahnya kita sisihkan sekarang cabai hijau nya kalau cabai hijau agak banyak ya bunda kalau cabai merahnya cuma buat apa ya kalau orang jawa pelenik-pelenik biar cantik yang diiris kita sisihkan semua sekarang kita potong-potong timunnya bunda kita ambil dagingnya aja bijinya disisihkan mentimun ini bunda yang buat kikilnya itu tidak nempel satu sama lain sudah selesai kita siapkan wajan nyalakan apinya kasih sedikit minyak ya bunda kalau sudah panas minyaknya masukkan dulu bawang putihnya bunda bawang putihnya sudah harum baru dimasukkan baru dimasukkan bawang merahnya bunda bawang putihnya sudah harum sudah layu masukkan cabai nya bunda sama bawang bombay aduk-aduk sebentar bawang salam masukkan kere yang kuas jahe itu sebentar timunnya masukkan ya bunda kasih air sedikit gigil sapi nya masukkan ini setengah kilo ya bunda gigil sapi nya diaduk-aduk diaduk-aduk biar rata kasih kecap bunda 4 sendok makan kecap saus tiram saus tiram 2 sendok makan saus tiram gula pasir setengah sendok makan garam sepucuk sendok makan micin sejumput ya bunda sepucuk aja ya bunda lada halus sepucuk sendok sendok makan ya bunda masako rasa sapi kita aduk-aduk kita aduk-aduk masanya jangan lama-lama ya bunda soalnya ini kikilnya sudah empuk kasih 2 sendok makan saus abc diaduk-aduk sampai tercampur rata matang sudah siap untuk disajikan jangan lupa like komen dan subscribe ya bunda dan share ke teman-teman bunda terima kasih semoga kita semua sehat selalu ya bunda amin assalamualaikum dadah 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 Terima kasih.